Strip me, I want strip you back Welcome back to my channel Jadi akhirnya aku bisa reveal this product Jadi sebelum jauh membahas tentang facial wash aku Ingredientnya apa, cocoknya buat apa Aku mau cerita dulu Jadi ideanya kenapa aku memilih face wash Dan kenapa kok cuma satu Cik kok gak banyak sekalian Jadi gini Pertama kali aku tuh Aku mau cerita dulu Aku ngerasa Skincare itu punya 4 fundamental Satu cleanser, treatment Moisturize, and sunscreen Jadi aku disini membuat skin oru Itu lebih ke arah mengedukasi orang Kayak ngasih tau nih Bener-bener terang-terangan Eh kamu pake ini loh Supaya ini bagus Eh supaya ini bagus Supaya ini bagus Memang mungkin skincare tuh cocok-cocokan Balik lagi ya Karena kayak Menemukan skincare yang bisa cocok sama satu orang Itu memang susah Tapi tenang aja Skin oru itu Udah diuji oleh banyak Orang gak ke animal Ya kita bener-bener cruelty free Jadi disini aku Kayak ngecobain ke Tim aku Ada yang dry skin Ada yang oily skin Ada yang acne prone Ada yang sensitive Ada yang combi Dan ini udah Keuji ke semuanya Dan baru kita Launching kan project ini Makanya kayak Takes a year To Kayak really really settle Dan kita siap untuk launching ke kalian Gitu Oke, balik lagi kenapa cleanser Cleanser itu sebenernya Kayak Aku bisa bilang Satu produk yang Tidak Orang-orang very concern Tapi Padahal Cleanser itu tuh Jadi kayak satu fundamental Yang Harusnya kalian concern juga Karena next next step nya Itu Beber-beber Kayak berhubungan gitu loh Kayak Kadang orang-orang miss Oke aku pake Sabun wash anything Pokoknya Langsung grab aja Langsung kayak Kayak pake gitu tuh Padahal juga belum tentu bisa Mengimprove your skin Atau Mungkin bahkan Mendamage your skin Atau mungkin bahkan kayak Kalian udah punya serum Yang berjuta-juta Kayak fail Karena Salah face wash Itu banyak tempat disitu Oke Ehm Disini memang Yang si skin oru ini Ini tagline nya ya Strip me I won't strip you back Jadi kayak Pr-nya tuh Kayak tadi aku Tujukin di depan Video depan di crack Oke I strip you I strip di package Tapi Dalemnya Nggak bakal strip your skin Jadi kayak Gentle To skin Even for oily skin juga Jadi Kenapa kok disini Sebenernya kayak tulisannya Kalau kalian bisa lihat disini Ini normal to oily Why? Karena Dry nya nggak boleh pakai Nggak Dry kayak aku juga bisa pakai guys Ehm Tapi sebenernya kayak Aku Mempunyai filosofi Ehm Dimana kayak Face wash Itu nggak bisa Kamu tulis kayak All skin type That's my opinion ya Jadi Kayak aku Disuruh pakai Ehm Yang bener-bener Buat oily skin Kayak Agni prone banget Itu nggak mungkin bisa Ataupun kayak yang oily Aku suruh pakai punya Aku pasti nggak mau Karena kan Memang kayak ada Moisturize nya dikit Nah ini aku formulasikan Khusus untuk yang Normal to oily Jadi sebenernya Ideanya come out Dari suami aku sendiri Jadi aku ngeliat Suami aku itu Kalau aku tanyain Eh kamu mau beli face wash apa Misalnya kayak di supermarket gitu ya Ya udah lah Anything Grab aja Any product Yang pokoknya Oil control Oil control gitu Itu kok kayak Lama-kelamaan kayak ngeliat Kok oilmu tuh nggak kekontrol ya Malah makin oily Jadi kayak ada something wrong Jadi setelah aku pelajari Pelajari-pelajari Oke Face wash yang bener-bener Stripping banget Dalam artian kayak Keset gitu ya Abis kalian pakai Apalagi yang terutama yang oily Itu yang mencari kayak gitu Itu basically malah Ngestrip your Natural oil Nah Kalo Natural oilmu itu Hilang Nanti tuh kayak Kulit tuh bakal ngasih sinyal gitu loh Eh kulit kamu itu loh Kurang minyak Jadi makin Makin ditambahin minyak Sama kulit kita Makanya itu yang Mestinya yang kayak Yang perlu aku benerin nih Makanya kayak aku Come out dengan satu Yang ini Kayak aku pengen Membuat Skincare kalian tuh More enjoy More Bener gitu loh Kayak Sebenernya oily-oily skin ini Penuh di edukasi lebih Jadi kayak sebenernya Bahaya banget Kalo Kulit kalian itu Terlalu banyak Memproduksi Minyak Nanti bakalan Membuat kayak Sebum berlebih Atau bahkan kayak Eicna juga Karena Oilynya terlalu berlebih gitu Nah Disini tuh juga udah Dicoba sama suami aku Kayak setengah tahun gitu Dan jujur Kulit dia itu Semakin ke arah normal Bukan ke oily gitu Kayak Siapa gitu yang gak pengen kulitnya tuh normal Ya kan Kayak normal is the best Oke jadi aku formulasiin tuh kayak Gentle formula without stripping the skin That's the tagline Jadi terus Ini pakenya Aloe vera Ceramide Sama Niacinamide Jadi aku bakalan tulis Jadi kayak skin oil tuh bakalan berkembang ya guys Gak cuma satu produk Hopefully bisa banyak-banyak produk juga Karena lagi development Aku bakalan tulis Setiap main ingredientnya tuh Di depannya ini Supaya kalian kayak concern Oke Aku kayaknya cocok sama Ceramide Aku cocok sama Niacinamide Dan aku cocok dengan Oloe vera Why not? Pasti kayak gitu Pasti pikirnya Nah ini aku formalisikan dengan No SLS No fragrance No alcohol And cruelty free And it's safe for bumil busui Oke aku mulai bahas satu-satu ingredientnya Oloe vera Aloe vera tuh lebih ke soothing skin Jadi kayak give your moisturizer Tapi juga gak berlebih Karena Oloe vera tuh ringan Kalau Ceramide NP sendiri Karena ini tagline nya juga Without stripping your skin Pasti juga concern dengan skin barrier kalian Kalian udah pasti pernah lihat videoku sebelumnya Yang tentang skin barrier Aku jelasin aja ulang Kalau misalnya kalian belum nonton Jadi kulit kita tuh ada 60% Ceramide Jadi aku taruh disini Karena memang aku bener-bener into banget sama skin barrier Karena aku ngerasa kalau skin barrier kita bagus Itu bakalan tahan banting gitu loh Kalian mau coba skincare anything Meskipun breakout Kayak misalnya aku ya breakout pake skincare ini Tapi kayak cepet gitu loh baliknya Karena skin barrier aku tuh lumayan kuat Karena aku concern dengan skin barrier gitu Kalau niacinamide sendiri Itu juga kalian pasti udah tau lah ya Itu kayak berbeda bahan yang holy grail banget Mengudarkan bekas jerawat iya Terus kayak concern tentang pore tightening juga iya Terus kayak untuk skin barrier juga iya Jadi kayak berbeda niacinamide itu Holy grail banget Dan banyak banget juga orang yang cocok dengan niacinamide Dan aku taruh disini tuh niacinamide nya juga gak tinggi-tinggi banget Karena ada beberapa orang yang sensitif dengan niacinamide Kadar yang tinggi seperti saya Kalau aku tuh di atas 5% udah pasti gak bisa Jadi kalau disini aku udah formulasikan biar bisa cocok buat kalian semua Oke untuk ditanya ini berapa mili Ini 100 mili guys dibanderol dengan harga Rp 78.000 Aku rasa it's masih still affordable Karena memang dalamnya juga kita formulasikannya gak main-main juga Terus kalian juga bisa dapetin di reseller Official-official reseller kita Ataupun di Cerita Kosmetik juga Ataupun di Shopee official kita di Skin Oru official Aku bakal link down below semua Jadi kayak kalian mau cari dimana Karena misalnya nih misalnya kayak kalian ada di Indonesia bagian Limur atau Barat Kalian bisa kayak lebih cepet dapet di reseller kita juga gak apa-apa It's okay pokoknya I hope this skincare line Skin Oru bakalan ngebantu kalian semua Karena aku bener-bener jujur Tentang semua ingredient disini Aku bener-bener jujur Catch me Catch me Contact me It's okay Jadi Hope you guys like this one Karena kayak Bener-bener ini kayak usaha Lumayan Lumayan guys Kayak I've been through a lot of samples Terus kayak Kadang juga Ya pokoknya gitulah Banyak banget mengkorbanan aku Tentang Skin Oru ini Jadi We'll see you on the next video We'll see you kalo kita mau launching product lagi Kita bakalan share-share kayak gini lagi Okay Thank you semua udah watching Bye